Dan pemirsa langsung saja saya akan perkenalkan narasumber saya di studio saat ini untuk berdialog terkait dengan sidang ke-14 kasus Ahok ini. Ada Bung Dhanil Anzar Simajuntak yang merupakan ketum PP Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum, selamat siang Bung Dhanil. Waalaikumsalam, Mas Abrahman, selamat siang. Dan juga ada Bung Insan Abdullah yang merupakan wakil ketua Komisi Hukum dan Perundangan MUI. Selamat siang Bung Isan. Selamat siang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Bung Isan. Saya terlebih dahulu ke Bung Dhanil. Bung Dhanil, saya terlebih dahulu ke Anda karena Anda juga bagian dari pelapor atas kasus ini. Sidang ke-14, apa evaluasi, apa pengawasan, dan apa catatan Anda? Iya, yang menarik panjang ini kita anggap memang hakim masih tidak banyak berubah seperti proses-proses sidang sebelumnya. Jadi mudah-mudahan bisa dijaga terus konsistensi sidang seperti ini. Kemudian kedua, menariknya hari ini kan kembali hakim menolak saksi, saksi ahli yang diajukan oleh penasehat hukum Ahok. Karena harusnya tahapannya kan mulai dari saksi fakta dan sebagainya. Tapi kemudian ditolak. Saya tidak tahu apa motif yang dilakukan oleh tim penasehat hukum Ahok dengan menyampaikan saksi ahli terlebih dahulu. Tapi berangkat dari situ kami menangkap pesan seolah-olah seperti biasa Ahok ingin menggunakan forum bersidangan ini sebagai forum akrobat kampanye dan akrobat hukum. Sebelum soal akrobat Bung Daniel. Yang terbaru yang kami dapatkan laporan terkini dari rekan kami di sana adalah bahwa usai jeda nanti akan ada waktu yang diberikan kepada ahli. Yang pada akhirnya nanti akan bersaksi karena untuk mempercepat proses persidangan. Itu yang paling baru update-nya dari sana. Dan kemudian mengapa Anda menyebutkan bahwa ini ada indikasi akrobat kampanye daripada Basuki Cahayapurnama di tengah sidang yang sebetulnya tertutup dan jauh dari sort media secara terang beneran? Ya seperti biasa kan misalnya setelah sidang itu kan keluar banyak statement ya. Kemudian biasakan tuduhan justru sebelumnya kemarin misalnya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa itu kan rata-rata juga kemudian penasihat hukum melakukan demoralisasi dan delegitimasi terhadap semua saksi. Sehari ini yang dilakukan juga kemudian mengedepankan saksi ahlinya yang dipastikan semuanya adalah pihak-pihak yang meringankan mereka. Walaupun itu adalah wajar ya dari sisi itu. Tapi kemudian kan yang dikedepankan itu dulu nih nanti saksi faktanya belakangan karena mengejar momentum jelang tanggal 19 Februari. Maaf 19 Maret ya. 19 April. 19 April nanti untuk pilkada putaran kedua. Saya ke Bung Ipsan. Bung Ipsan jika kita mendengarkan apa catatan dari Bung Daniel tadi terkait dengan 14 sidang yang sudah dilalui. Saya pikir yang paling punya sikap dari awal adalah MUI. Karena sudah ada pandangan keagamaan dan sikap yang sudah dikeluarkan soal kasus ini. Apa sebetulnya yang dilakukan MUI entah itu pengawasan entah itu evaluasi kah untuk tetap mengawasi dan mengendalikan jalannya persidangan ini? Ya. Adinda Bram. Jadi bukan mengawasi apa? Mengendalikan. Tetapi MUI memang punya perhatian khusus bagaimana hukum ini dapat dilakukan penegakan hukum dengan adil dan berkepastian. Itu konsen dari MUI ya. Umat memperoleh keadilan dan kepastian akan hukum. Yang selama ini dianggap atau dirasakan hilang ya dari terserabut dari masyarakat kita. Dan kalau kita coba lihat amati pada hari ini yang terjadi dalam persidangan. Apa yang disampaikan Adinda Daniel itu benar. Jadi seakan ini jadi media kempen untuk Pak Basuki. Jadi peradilan ini dijadikan media kempen. Karena apa? Saksi yang diajukan hari ini ya kalau kita lihat. Ada tiga orang saksi fakta. Ada Juhri. Ada Juhri yang merupakan mantan ketua Panwaslu. Fajrun. Fajrun merupakan teman SD beliau. Kemudian yang terakhir Anda sebutkan tadi yang di tengah itu adalah sopir dari beliau. Sopir dari beliau. Itu semua dari Babel. Nah sedangkan kalau di dalam undang-undang kita, kuhab ya. Yang dimaksud dengan saksi adalah mereka yang mendengar, melihat, dan merasakan apa yang terjadi di Babel. Apa? Di Kepulauan Seribu. Kan ini fakta atau peristiwanya ada di Pulau Seribu. Lokus Tempus Deliki. Oke lah dikembangkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kita mendengar saja dengan Youtube, dengan video itu bisa jadi saksi. Tetapi apakah yang disampaikan itu seolah-olah menjadi analog ya. Jadi apa yang terjadi di Belitung tahun 2007, itu sama dengan di Kepulauan Seribu. Padahal di dalam kasus pidana, dalam hukum pidana itu tidak dibenarkan adanya analog seperti itu. Nah oleh karenanya apa yang disampaikan Adina Daniel tadi, tidak berlebihan saya kira bahwa itu, jadi saya akan jadi media campaign ini. Kenapa yang dicapai, itu tidak ada. Karena apa? Pertama, kalau kita lihat, yang dimaksud dengan tadi disampaikan Adina Daniel, agrobat politik benar. Harusnya kalau yang namanya hukum acara itu tertib. Saksi periksa terlebih dahulu, saksi ada cas yang meringankan. Barulah saksi ahli. Nah ini kan tiba-tiba diajukan saksi ahli ya, Prof. Dr. Omar Sharif Erez itu. Ya otomatis kan ditolak. Kemudian kalau kita lihat ini banyak, ada beberapa nih yang saksi yang di luar BAP. Di luar berkas pemeriksaan perkara saat di penyidikan. Nah saya kira ini juga menjadi persoalan. Jadi ini menggambarkan betapa satu pengacara Pak Basuki dan Pak Basuki sendiri, ini amat sulit untuk menghadirkan orang-orang yang bisa membantu beliau ya, bersaksi ya. Soal apa yang terjadi di Kulauan Seribu. Untuk meringankan soal apa yang terjadi di Kulauan Seribu. Oke, saya catat, bukankah ada Bambang Waluyo yang waktu itu juga ada, hadir kemarin. Sekali lagi, Bambang Waluyo itu, betul, itu satu-satunya yang kemarin diajukan, yang harusnya tiga. Dan itu bukan saksi yang dalam berkas perkara. Tidak di BAP? Tidak di BAP. Jadi seakan-akan, wah ini menguntungkan. Kita ambil, kita tempatkan sebagai saksi. Padahal dalam ukurum acara, runtut, rujuk. Jadi saksi-saksi ini adalah saksi-saksi yang mengikuti proses pemeriksaan sejak di pemeriksaan kepolisian di BAP sampai pelimpaan kekejaksaan. Nah, kalau nanti dirasakan perlu tambahan saksi-saksi, apakah saksi atau ahli, bolehlah. Itu pun dengan catatan. Harus mendapatkan persetujuan dari majelis hakim yang mulia dan tidak ada penolakan dari jaksa. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Dan saya kira makfu mereka itu pengacara itu ya. Tapi, mengapa? Tidak memberikan tuntunan, tidak memberikan edukasi, tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu penting loh. Peradilan ini ditonton oleh masyarakat luas. Jadi, hendaknya kita semua yuris, ahli hukum, pengacara, jaksa, apalagi majelis hakim, tentu harus memberikan guidance. Bagaimana peradilan yang baik sesuai puhab. Ini yang harus disuguhkan. Nah, sehingga masyarakat memahami, makfum, oh iya kalau beracara di persidangan pidana itu seperti ini. Kan begitu kira-kira. Baik. Jika kemudian kita merujuk kembali tentang pasal yang didakwakan terhadap Basuki Ceyapurnama, entah itu 156A dan juga alternatif 156 itu kemudian, ada yang menilai bahwa pentingnya diverifikasi unsur kesengajaan, intensi dari Pak Basuki, sehingga apa yang terjadi di Belitung dibawa-bawa ke sini, dibawa-bawa dalam persidangan begitu. Konstruksi hukumnya sebetulnya seperti apa layaknya dalam kasus ini? Anda juga saya paham betul bahwa merupakan seorang pengamat hukum. Ya, itu boleh saja bahwa akan mengkonstruksikan bahwa apa yang terjadi di Kepulauan Seribu itu seolah-olah dinafikan, tidak ada maksud. Itu boleh membangun alibi ya, membangun konstruksi itu. Dan kemudian men-tracking background dari Pak Basuki. Tetapi itu tidak akan mempunyai nilai hukum. Mengapa demikian? Karena yang dihadirkan bukan orang-orang yang ada di Kepulauan Seribu. Ini kan fakta. Saksi ini adalah yang bagaimana dia tadi yang kita sampaikan menurut UHAK Pasal 1 angka 26, bisa memberikan keterangan yang jelas kepada majelis bahwa perbuatan Pak Ahok tidak demikian. Itu yang harus dibangun konstruksinya. Dan itulah yang harus diambil atau digali dari saksi-saksi. Jadi 20 orang pun yang akan dihadirkan sebagai saksi, apabila memang seperti ini semua kategorisnya, tidak ada maknanya. Nah, maka kita lihat nanti hakim. Penilaiannya seperti apa? Tapi dari kacamata hukum dalam peradilan pidana, saksi ini tidak mempunyai makna apa? Tidak mempunyai nilai. Saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, tadi disebutkan Bung Ihsan adalah fokus saja apa yang terjadi sebetulnya di Kepulauan Seribu, sehingga saksi adalah yang mendengarkan dan melihat langsung. Namun pada kenyataannya JPU pun sebetulnya sempat juga kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi yang pada akhirnya menyatakan dirinya tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Pak Ahok, komentar Anda. Ya, kalau yang tersinggung kan banyak sekali. Tentang apa yang di Kepulauan Seribu yang mendengarkan? Ya, tentu yang tersinggung seluruh Indonesia banyak sekali yang tersinggung. Yang demonstrasi di 212, di apa itu kan yang tersinggung. 7 juta tersinggung semua. Itu tersinggung semua, itu pertama. Kemudian kedua, sebenarnya kasus ini kan tidak rumit. Jadi kasus-kasus serupa ini kan tidak membutuhkan saksi ahli yang luar biasa itu. Tapi kemudian jadi rumit, ada sesuatu kan. Itu yang membuat kita jadi aneh. Sesuatu apa maksud Anda? Sesuatu kita tidak tahu sesuatu itu apa yang membuat itu begitu rumit. Pasti ada sesuatu di belakang ini. Apa sengaja diperumit? Bisa jadi, sengaja diperumit. Karena ada sesuatu itu. Ada faktor X itu yang kemudian bisa jadi melindungi Ahok. Bisa jadi kemudian menjadi kekuatan yang luar biasa di Republik ini. Sehingga hukum pun itu menjadi komplikated untuk sesuatu yang mudah. Ini yang terjadi. Nah, kenapa? Karena kan sudah ada jurisprudensinya, kasus-kasus serupa. Tapi kan begitu rumit kemudian membuat kebisingan di mana-mana. Dan kemudian produktivitas kita, energi produktivitas kita itu terkuras. Hanya gara-gara kasus ini. Karena itu tadi memang sengaja dibuat kompleks. Nah, oleh sebab itu menurut saya, ini menjadi pesan penting sebenarnya buat negeri ini. Bahwasannya ada, masih ada fakta bahwasannya hukum itu, itu hanya seringkali menjadi alat politik untuk para penguasa. Kemudian mengkriminalisasikan mereka yang tidak bersesuaian dengan kekuasaan. Tapi kemudian bisa melindungi bagi mereka-mereka yang memang bersesuaian dengan kekuasaan. Ini fakta yang kita temukan. Baik, kita akan bahas fakta yang kita temukan tadi lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Bung Isan juga. Dan Mirsa Taplah bersama kami dalam special report kami kembali untuk Kandasat lagi.